Pemerintah kota Serang itu hanya mampu, hanya mampu menangani sampah itu 60-70 ton per hari Oke, artinya masih berapa ratus ton yang berserakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Syantika dalam podcast kabar Banten Dalam beberapa hari ini, kota Serang gojang-ganjing Ada beberapa isu yang mencuat kepermukaan dan ramai sampai di mensos luar biasa Ada dua persoalan yang muncul, pertama soal sampah Yang kedua soal tukar guling lahan dengan salah satu perusahaan mal ya Dan sudah hadir bersama saya, ini anggota Dewan masih muda, enerjik Dan meledak-ledak Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang, Pujianto Siap Saya manggilnya om ya om? Manggilnya om aja ya? Kau usah lah Bro, bro Soalnya kalau manggil om, sangkanya saya minta hape ya Sekarang lagi musim Om ini kota Serang rame banget sampai gonjang-ganjing Pertama soal sampah Saya baca berapa status di mensos Rame begitu ya, bergulir sedemikian hebat Termasuk pernyataan keras dari om nih Ya Soal bahwa apa namanya muka ibu kota Kota Serang seburuk rupa Ibu kota Kan, emang sebetulnya ada apa sih itu soal sampah? Oke Baik, pertama terima kasih Bepada kabar Banten Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertama, menyikapi menyokal MOU MOU yang dilakukan oleh dua kota Antara kota Tangerang Selatan dengan kota Serang ini Cukup menarik perhatian publik Kenapa itu cukup menarik perhatian publik? Karena persoalan ini justru akan menimbulkan masalah baru Ya Tentunya ya masalah sosial, masalah lingkungan dan sebagainya Karena pada prinsipnya adalah Yang harus kita garis bawahi adalah Kebijakan apapun yang akan dilakukan Dan yang akan dilakukan oleh kepala daerah Siogianya itu adalah mempertimbangkan dulu Aspek sosialnya, aspek lingkungannya Ada kajiannya dulu Ada kajiannya dulu yang betul-betul berbasis ilmiah lah ya Yang bisa betul-betul dimengerti dan dipahami Oleh masyarakat Ada landasannya Ada landasannya Jangan seperti saat ini Saya kira terlalu buru-buru ya Terlalu buru-buru Pak wali kota mengambil sebuah kebijakan ini Yang seharusnya mereka juga bisa yang namanya meminta Pertimbangan daripada rekan-rekan Dari pertimbangan kepada tokoh masyarakat Masyarakat lingkungan masyarakat Maupun kepada rekan-rekan aktivis lingkungan gitu kan Kepada akademisi juga gitu kan Kedewaan kali? Itu tentunya Saya kira gini Saya perlu sampaikan apa adanya ya Saya tidak mau menutup-mentupi Jangan kan ini Meminta kajian atau pertimbangan Kepada rekan-rekan akademisi Aktivis lingkungan Maupun masyarakat Kepada kami saja Sebagai mitra kerja Gak ada komunikasi Gak ada sama sekali Tapi kok diem aja om dewannya itu Diem aja Dewan Ya mungkin kalau dewan yang lain Mungkin sudah mendapatkan pemahaman yang lebih baik Dari saya Jadi om yang gak dapat pemahaman Ya mungkin karena saya bodoh Ya mungkin karena saya bodoh Atau mungkin sayangnya juga kurang gaul Dengan eksekutif gitu kan Atau om gak mau paham aja Gak mau paham juga Saya kira kalau untuk urusan Masyarakat saya harus Walaupun saya bodoh Walaupun belum cerdas seperti mereka Saya kira saya harus bisa Betul-betul bisa memahami Kondisinya seperti apa Dampaknya seperti apa Terhadap masyarakat Karena begini Yang harus kita garisbawahi adalah bahwa Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi Itu yang siapa yang menyatakan itu Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Aji Widodo Bahwa keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi Jadi apapun dalihnya saudara Alasannya saudara Menyoal yang namanya PAD, retribusi dan sebagainya Saya kira Itu tidak akan pernah Bisa Menjadi yang namanya Apa namanya Obat penyelamat keselamatan Ataupun obat jaminan Terhadap keselamatan masyarakat Tidak akan pernah bisa Ya kita akan coba Ya apa Sahabat-sahabat kabar Banten yang menyaksikan ini Bahwa memang Berapa hari kebelakangan Pak Saprudin dan wali kota Tangsel Bu Airin ya Mengadakan MOU Salah satunya soal Kerjasama Persampahan Dalam MOU itu disebutkan bahwa Sampah dari Tangsel Dibuang ke Cilowong Dan jumlahnya mencapai sekitar 400 ton 400 ton per hari Per hari ya Per hari Sementara kota Serang Volume sampah kota Serang itu sendiri 360 ton per hari Per hari Artinya di atas Kapasitas Artinya Sampah di kota Serang itu ya Iya Artinya gini Volume sampah kota Serang saja Yang jumlahnya Lebih kecil daripada kota Tanggerang Selatan itu pun Belum bisa maksimal Dalam pengelahan sampah itu sendiri Penanganan sampah di kota Serang ini Belum maksimal Harus kita akui bersama Bahwa kita semua tahu Dan melihat secara langsung Bahwa sampah masih berserakan Di jalanan Masih berserakan di depan rumah kita Itu kenapa? Karena kurangnya Penanganan yang maksimal Dari pemerintah itu sendiri Iya kan? Nah Begini Ini Saya agak bertolak belakang Dengan statementnya Pak Apa? Kepala LH Pada saat itu Saya kutip dari Republika Mohon maaf Tahun 2019 Ingat betul saya Bahwa Beliau berdari bahwa Volume sampah kota Serang itu Per hari itu kurang lebih 360 ton Dan kota Serang Pemerintah kota Serang itu Hanya mampu Hanya mampu Menangani sampah itu 60 sampai 70 ton Per hari Per hari Oke Artinya Masih berapa ratus ton Yang berserakan Yang berserakan Yang belum tertanahi Dan kalau kita lihat Beberapa sudut kota Serang Sampai ada tuh Kalau ada Lahan kosong Yang ditimbun sampah Masyarakat itu sudah kesel Sampai bikin Apa tulisan ya Siapa yang buang sampah Akan kita pidanakan Lalu kemudian Yang Yang menggambarkan bahwa Masyarakat sudah sangat Emosi dengan Dengan sampah yang Tidak tertanggi Nah ini kemudian Menerima sampah dari Luar Nah om Kalau dari nilainya Yang diterima itu Karena Saya yakin mungkin Mungkin Pak Wali Kota Atau Pemkot Alasannya ini adalah Menambah retribusi Atau pendapatan Begitu ya Karena kita tahu bahwa Kota Serang Sangat minim Sangat minim Dan selalu dikohar-kohar Dimana-mana Pak Wali Kemana-mana Bawa Kota Serang Adalah Daerah paling miskin Katanya Se-Indonesia Kan selalu begitu ya Nah salah satu Solusinya menurut beliau adalah Dengan menjadikan Kota Serang Tempat penampungan sampah Maksudnya Nah itu Nah Nilainya berapa sih Om yang diterima Pemkot Baik Pertama begini Nilai ini memang Tidak Menurut saya Tidak terlalu Signifikan ya Artinya untuk Peningkatan PAD itu sendiri Nilainya itu Kalau tidak salah itu Kan per kilo Itu Rp175 Per kilo Per kilo Jadi kita kali 400 ton Satu hari Berarti kurang lebih 70 juta Per hari Per hari Jadi 70 juta Per hari Dikali per tahun Dikali per tahun Itu 365 hari Ya 365 hari Dikali 70 juta Itu kurang lebih 25 miliar 25 miliar Saya kira Tak sebanding Tak sebanding 25 miliar Itu dengan Keselamatan rakyat Kita Kesehatan masyarakat Kesehatan masyarakat Ini luar biasa Saya kira Ini perlu ada Sebuah inovasi Yang baru Yang baik Yang tepat Untuk meningkatkan PAD Jadi Jangan Jangan Apa ya Berinovasi Untuk meningkatkan PAD Yang justru Akan mengancam Keselamatan Dan kesehatan Masyarakat Itu sendiri Saya kira Tolonglah Masih banyak Cara Masih banyak Inovasi Memang kalau kita Lihat Potensi pajak Di kota Apakah sudah sangat Bentok Sampai harus Berpikir bahwa Yaudah lah Kita dapat uang Dari sampah Aja Kalau lihat potensi Kota Serang Emang sudah bentok Bagaimana Menggali PAD Kota Serang ini Kan identik Dengan kota Perdagangan Dan jasa Ya Saya kira Saya tidak Tidak terlalu Mau menyalahkan Tidak mau Menyudutkan Pemerintah Kota Serang itu Sendiri Bahwa Potensi PAD Itu memang Cukup besar Ada di Perdagangan Dan jasa Itu banyak Cukup besar Potensinya Hanya yang jadi Persoalan adalah Controlling Ya Controlling Dalam Dalam Pengawasan Di lapangan Pengawasan Ya Untuk kebocoran PAD itu sendiri Saat ini Masih lemah Masih Masih lemah Saya Katakan Masih lemah Karena itu Coba kita melihat Kota Tangerang Selatan Itu sendiri Kota Tangerang Selatan Itu sendiri Dia sudah Menggunakan Yang namanya Chip Apa Semacam Aplikasi Elektronik Jadi Restoran Hotel Parkir Apapun Yang sifatnya Dia memang Terkena Penghutan pajak Dia akan Otomatis Dan tidak bisa Dibohongi Dan tidak bisa Yang namanya Dikarang-karang Dalam pelaporan Pajaknya itu Karena dia sudah Otomatis Terpotong Sendiri Jadi Angkanya Karena Harus berbasis Teknologi Artinya Kota Serah Harus bisa Berinovasi Dalam Mengantisipasi Kebocoran PAD itu sendiri Harus yang namanya Berinovasi Untuk Menggunakan Teknologi Kenapa Tidak pakai teknologi Kalau Misalnya itu Pertama Mencegah Kebocoran Atau lebih senang Saya kira Begini Itu sebenarnya Diusulkan sudah Oleh rekan-rekan DPRD Di Badan Anggaran Karena kebetulan Saya juga di Badan Anggaran Ada Pak Jumhadi Karena Pak Jumhadi Itu dari Praksi Naskem Di Komisi 3 Di bidang pendapatan Sudah mengusulkan Persoalan itu Tetapi Lagi-lagi Realisasinya Yang belum sampai hari ini Nah mudah-mudahan 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 Besok Atau Di Periode yang akan datang Bisa segera Terealisasi Saya kira Di 2022 2021 juga Kayaknya Sudah mulai ada Untuk Pengadaan Alat tersebut Nah ini kan Kalau kita bicara Soal sampah Ya Kota Serang itu Dengan Dengan daerah yang Katakan Luas wilayahnya Paling kecil kedua Setelah Cilegon Ya Paling kecil kedua Di Banten Lalu kemudian Jangan-jangan Nanti setelah 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 tangsal Ada daerah lain lagi Yang Gini Perlu masyarakat Bau Bau itu jelas Itu sudah Saya bisa pastikan Itu Sekarang gini Mohon maaf Beribu maaf Sok aja Bapak Jangankan volume Sampah sebanyak itu Ya Satu mobil Truk Truk Pengangkut Sampah saja Kalau kita lagi Bawa mobil Lagi Bawa motor Atau bawa mobil Menggunakan Jalan di jalan raya Ketemu sama truk Sampah di depan kita Kayak mana Baunya itu Luar biasa Ya kan Belum cairan Ya Sampah Ada airnya Rindirnya itu ya Yang Menetes di jalan Menetes di jalan Segala macem Itu sulit Sulit itu Untuk dihilangkan Baunya Jangan salah Apalagi di tempatnya Nah Apalagi sekarang Dengan volume sampah 400 ton per hari Kurang lebih Berarti 100 mobil Truk Pengangkut Sampah Akan yang namanya Berbondong-bondong Datang dari Tangerang Selatan Ke kota Sera Ke kota Sera Gila gak juga Bayangin Jadi gini loh Jadi harus dipikirkan dulu Gitu loh Saya dipikirkan dulu Tekniknya seperti apa Teknis Teknis pengiriman barangnya Seperti apa Ya kan Untuk jalurnya Jalurnya lewat mana Supaya tidak terlalu Mengganggu masyarakat Ataupun pengguna Jalan raya Saya kira Saya sudah bisa Menggambarkan Bahwa Ini masuk tol Dari Tangerang Selatan Itu keluar tol Serang Barat Yes Dari Serang Barat Itu nanti Belok kiri Arah ke Lampung Merah Pandian Dari Lampung Merah Pandian Ke Perempatan Brimob Kanan Jadi nanti Jadi nanti Orang Kalau mau Mengenal Kota Serang Gak perlu Buka mata Cukup dengan Merah Lalu Bau Sudah di Kota Serang Kayaknya Pak Gubernurnya Saja Pak Gubernur itu Tahun 2020 Berstatement Bahwa Begitu Malunya Dia Beneran Soal Kota Serang Beliau Statementnya Beliau Malu Karena Dia sering Ditanya Tapi Sebagai Warga Kota Serang Merasa Dipermalukan Dengan Gubernur Malu Begitu Gubernurnya Malu Dengan Kota Serang Sebagai Warga Kota Serang Merasa Dipermalukan Gitu Dia itu Kalau saya Yang bicara Malu Boleh Tapi Kalau beliau Malu Itu Harus Ada Sebuah Tindakan Ada Motivasi Untuk Bisa Memperbaiki Kota Serang Nah Ini Saya Berharap Bahwa Malunya Pak Gubernur Ini Bisa Yang Namanya Merubah Kota Serang Gitu Mau Melakukan Sesuatu Untuk Merubah Kota Serang Menjadi Wajah Ibu Kota Yang Betul Menjadi Apa Namanya Tolak Ukur Menjadi Yang Namanya Wajah Percontohan Etalase Etalase Provinsi Banten Gitu Kan Nah Itu Maksud saya Ayo Pak Gubernur Sama Sama Bareng Sama Saya Untuk Kita Sama Bangun Kota Serang Gitu Dia Bangun Banten Lama Biar Lebih Merusak Tapi Banyak Artinya Pak Gubernur Sendiri Itu Banyak Yang Sudah Beliau Kerjakan Untuk Bisa Merubah Wajah Kota Serang Sedikit Demi Sedikit Perlahan Saya Kira Tidak Bisa Semudah Membalikkan Telapak Tangan Perlahan Perlu Ada Yang Namanya Kolaborasi Antara Pemerintah Tingkat Satu Dan Tingkat Dua Ini Sendiri Untuk Bener Seiring Seirama Seide Ini Frekuensinya Harus Sama Soal Itu Soal Tujuan Kepala Daerah Atau Bisa Jadi Begini Pasar Perudin Dibebankan Oleh Banyak Harapan Dan Tuntutan Tinggi Masyarakat Sementara Anggaran Tidak Ada Maka Terpaksa Melakukan Ini Gimana Tidak Saya Kira Gini Jujur Saat Ini Pemerintah Kota Serang Lebih Fokus Penanganan Pembangunan Infrastruktur Saya Kira Justru Saya Melihat Dari Sisi Lain Penganggaran Itu Sendiri Untuk Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Ini Cukup Bagus Cukup Lumayan Bisa Dimaksimal Ada Progres Akan Tetapi Yang Saya Miris Adalah Tentang Program Kemanusia Dan Kesosialan Contoh Misalkan Program Masyarakat Penyanang Disabilitas Ini Perlu Juga Diperhatikan Jangan Jangan Ada Yang Namanya Ketimpangan Diantara Kita Dan Mereka Mereka Memiliki Hak Yang Sama Warga Negara Kota Serang Memiliki Hak Yang Sama Dengan Kita Yang Dalam Keadaan Normal Itu Sendiri Dalam Program Pro Rakyat Banyak Catatan Sebenarnya Banyak Banyak Catatan Jujur Aja Ada Nanti Satu Momen Dimana Saya Akan Mencoba Untuk Melakukan Sebuah Diskusi Dengan Rekan Rekan Akademisi Maupun Rekan Rekan Aktivis Untuk Bisa Membedah Persoalan Kota Kecil Sejuta Masalah Jujur Jujur Saya Bisa Katakan Kota Serang Kota Kecil Sejuta Masalah Dan Bukan Juga Sebagai Kota Yang Berbudaya Tapi Juga Kota Yang Banyak Buayanya Oke Kita Makin Seru Dan Kita Akan Juta Sebentar Lalu Kita Lanjut Dengan Persoalan Yang Gak Kalah Heboh Dan Sekarang Lagi Menghangat Setelah Ya Balik lagi Bersama Saya DJ Satika Dan Masih Dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang Pujianto Om Ini Makin Seru Ini Kalau Kita Lihat Prosesnya Kata Om Bilang Tidak Melalui Kajian Artinya Peran Serta Masyarakat Juga Diabaikan Dan Itu Kalau Saya Lihat Baca Silas Itu Diatur Dalam PERDA Diatur Dalam PERDA Ini Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Serang Itu Diatur Oleh Sebuah Regulasi Yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 2012 Kita Lihat Di Pasal 36 Itu Tentang Peran Serta Masyarakat Saya Bacakan Biar Lebih Mudah Dipaham Lebih Lengkap Lebih Konkret Masyarakat 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 Itu Ada Di Posisi Pasal 36 Perda Nomor Nomor 10 Tahun 2012 Di Pasal 36 Masyarakat Berperan Serta Dalam Proses Pengambilan Keputusan Awas Berperan Serta Dalam Pengambilan Keputusan Penyelenggaraan Dan Pengawasan Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pemerintah Daerah Oke Ayat Satu Tadi Ayat Duanya Adalah Peran Serta Masyarakat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Dapat Berupa Pemberian Usul Awas Pemberian Usul Pertimbangan Dan Atau Saran Kepada Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Poin B Pemberian Saran Dan Pendapat Dalam Perumusan Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Kegiatan Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Yang Dilakukan Secara Mandiri Dan Atau Bermitra Dengan Pemerintah Kabupaten Kota Lainnya Artinya Adalah Ini Harus Melibatkan Perang Sampah Masyarakat Dalam Mengambil Sebuah Keputusan Ini Ini Jangankan Yang Namanya Masyarakat Toko Masyarakat Kita Sebagai Waktu Sehat Yang Ada Di Lembaga Memang Menyoal Pengelolaan Sampah Ini Saya Mohon Maaf Kepada Rekan 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 Di DPRD Yang Membidangi Pengelolaan Sampah Ada Di Komisi 4 Kalau Saya Kan Dari Aspek Kesehatan Jadi Saya Mohon Maaf Bukan Saya Mengambil Tupok Sisi Sisi Itunya Saya Mohon Maaf Pada Prinsipnya Saya Jujur Miris Sekali Kebijakan Yang Diambil Oleh Wali Kota Tapi Om Gini Kalau Kemudian Ini Tetap Dipaksakan Dilanjutkan Apa Yang 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 Apa Namanya Bukan Dampak Apa Yang Harus Diwajib Yang Dilakukan Pempat Memang Ini Dipaksakan Oke Ada Dampak Dan Kompensasi Kalaupun Mau Dipaksakan Ada Kompensasi Oh Ada Sebentar Biar Lebih jelas Kompensasi Di Perda Nomor 10 Tahun 2012 Di Pasal 32 Itu Mengatur Tentang Kompensasi Apabila Memang Betul Dipaksakan Dipaksakan Oleh Pemerintah Kota Serang Ini Harus Betul Pertama Dia Harus Yang Namanya Mengkaji Mengkaji Kajian Berbasis Ilmiah Dan Teknologi Supaya Bisa Meyakinkan Kepada Masyarakat Bahwa Masyarakat Itu Tidak Akan Pernah Tercemar Terdampak Daripada Pengolahan Sampai Karena Dampak Dari Situ Ada Yang Namanya Dari Pencemaran Air Pencemaran Udara Bau Yang Menyengat Itu Menganggu Juga Pernapasan Dan Kesehatan Kita Pencemaran Tanah Longsor Kebakaran Ledakan Gas Mungkin Hal Yang Lain Yang Menimbulkan Dampak Negatif Lainnya Masih Banyak Persoal Berdampak Negatif Ini Saya Baca Ini Dampak Dalam Pengolahan Sampai Itu Dampak Buruk Jelas Ya Itu Bersumber Dari Pencemaran Air Pencemaran Udara Saudara Pencemaran Tanah Longsor Dan Tentu Masyarakat Sekitar Ternama Daerah TPSA Hal Yang Menakutkan Mereka Sekarang Bukan lagi Corona Tapi Juga Bawasan Ini Bukan Hanya Menakutkan Bagi Masyarakat Sekitar Cilowong Tapi Menakutkan Yang Namanya Seluruh Masyarakat Kota Serang Karena Lewat Karena Satu Lewat Dan Kedua Akan Malu Kita Akan Memiliki Image Wajah Kota Serang Adalah Kota Sampah Ini Memang Pemerintah Kota Serang Di satu Sisi Saya Tetap Apresiasi Kepada Pemerintah Kota Serang Yang Sudah Melakukan Sebuah Inovasi Dalam Pengelolaan Sampah Yang Bekerja Sama Dengan Pihak Swasta Sudah 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 Dilakukan Pihak Swasta Itu Pengelolaan Sampah Tapi Tidak Ada Retribusinya Sampai Hari ini Pengelolaan Sampah Itu Belum Ada Retribusinya Walaupun Itu Menghasilkan Biodisinfektan Contoh Kemarin Berapa Ton Menghasilkan Biodisinfektan Pemerintah Kota Serang Menggunakan Biodisinfektan Untuk Penyemprotan Pencegahan Covid-19 Dari Itu Beli Menggunakan Angkaran APBD Hasil Angkaran Refocusing Dari Hasil Sampah Pertanyaannya Adalah Apakah Semua Sampah Bisa Diolah Bisa Semua Bisa Jadi Duit Bisa Jadi Duit Semuanya Tapi Ingat Baik Baik Dampaknya Bagaimana Itu Harus Perlu Juga Dikaji Gitu Maksud saya Jangan Sampai Mengambil Sebuah Kebijakan Yang Justru Mengancam Kepada Keselamatan Rakyat Maupun Kesehatan Rakyat Kalaupun Memang Kemarin Saya Sempat Mengatakan Bahwa Kalau Memang Kalian Mau Memaksakan Kehendak Menggunakan Lahan Cilowong Itu Untuk Yang Namanya Penampungan Pengolahan Sampah Untuk Seluruh Kota Yang Ada Di Provinsi Banten Kalau Memaksakan Karena Menganggap Bahwa Itu Potensi PAD Yang Cukup Signifikan Silahkan Gak Jadi Masalah Tapi Ingat Saudara Harus Yang Namanya Terlebih Dahulu Mampu Mensterilkan Masyarakat Itu Sendiri Contoh Merelokasi Itu Tertuang Dalam Perda Saudara Kalau Mau Memaksakan Ini Tetap Berjalan Itu Dalam Perda Itu Diatur Di Pasal 32 Di Perda Nomor 10 Tahun 2012 Itu Jelas Tertera Bahwa Jelas Bentuk Kompensasi Sebagai Mana Dimaksud Pada Ayat 1 Berupa Berupa Relokasi Penduduk Tuh Merelokasi Ya Merelokasi Penduduk Yang ada Di sekitar Biar Biar Tidak Biar Tidak Terkena Dampak Burung Pemulihan Lingkungan Lingkungan Yang Yang Ada Yang Di sekitar Di Seputar Cilowo Biaya Kesehatan Dan Pengobatan Penyediaan Fasilitas Sanitasi Dan Kesehatan Dan Atau Kompensasi Dalam Bentuk Lain Ya Awas Nih Jadi Kalau Mau Saudara Silahkan Relokasi Masyarakat Kalau memang Betul-betul Memiliki potensi PAD yang cukup Besar Saya kira Saudara Harus Segera Bisa Menganggarkan Untuk Relokasi Masyarakat Itu Sendiri Karena Gini Sesuai Dengan Amanah Undang-Undang Ini Jelas Amanah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Hak Ayat 1 Ya Pertama Masyarakat Ya Segenap Masyarakat Itu Harus Yang namanya Memiliki Kehidupan Yang Sejahtera Lahir Dan Batin Oke Kedua Adalah Masyarakat Harus Memiliki Yang namanya Tempat Tinggal Dalam Lingkungan Yang Sehat Aman Nyaman Ya Tiga Masyarakat Warga Negara Indonesia Harus Yang namanya Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Yang Baik Itu Amanah Konstitusi Yang Harus Yang namanya Saudara Jalan Dan Realitasnya Berbanding Terbalik Justru Melanggar Konstitusi Jadi kan Kalau PAD Itu Tujuannya Untuk Mensejahterakan Dan Menghidupkan Layak Buat Masyarakat Hidup Layak Ini Justru Tidak Merusak Lingkungan Dan Membuat Pasaran Masyarakat Ya Justru Itu Saya yakin Awis Karena Tadi Lumayan Bersemangat Karena Sebesar Besarnya Pendapatan Daerah APBD Itu Harus Betul Penggunaannya Berdampak Terhadap Masyarakat Wajib Itu Berdampak 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 Saya Jujur Saya miris Sekali Saya Berharap Rekan-rekan Kita Semua Aktivis Semua Masyarakat Saya berharap Bisa sama-sama Menyuarakan Tapi Ini Memang Masih Bisa Dibatalkan Saya Justru Berharap MOU Ini Dikaji Ulang Kalau Perlu Dibatalkan Dikaji Ulang Kalau Perlu Dibatalkan Kalau Memang Hasil Kajiannya Itu Tidak Sesuai Ya Hasil Kajiannya Itu Misalkan Akan Betul-betul Berdampak Terhadap Masyarakat Saya Kira Harus Dibatalkan Dikaji Ulang Tapi Kalau Misalkan Memang Pemerintah Kota Serang Siap Berkomitmen Untuk Merelokasi Masyarakat Yang ada Dilingkungan Cilowo Diberikan Tempat Yang Aman Baik Layak Silahkan Naik Segunung Nanti 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 Kan Gini Kalau Katakanlah Soal Kompensasi Soal Dampak Ya Kalau Bahwa Dengan Katakan Yang Om Hitung Adalah 25 Milyar Setahun Kalau Di Kemudian Katakan Itu Bagian Pendapatan PAD Dari Hal Hal Lain Dari Tampai 25 Milyar Setahun Lalu Kalau Kemudian Wajib Untuk Mengkompensasi Hanya Cukup Untuk Wilayah Itu Masyarakat Kota Serang Yang Lain Terkena Dampak Itu Persoalan Artinya Kalau Bicara Itu Dikaji Soal Apa Dampak Lingkungannya Atau Nilai Nilai MOU Dampak Lingkungannya Kalau Masalah Nilai MOU Tadi Saya Konsisten Bahwa Dari Awal Saya Harus Katakan Bahwa Saya Garis Bawahi Adalah Keselamatan Rakyat Itu Hukum Tertinggi Jadi Berapapun Nilainya Tidak Akan Pernah Bisa Sebanding Dengan Nyawa Masyarakat Kesehatan Masyarakat Nyawa Kesehatan Tentunya Mungkin Pandemi Begini Susah Nyari Uang Kali Om Itu Kesempatan Yang Sangat Mudah Begitu Kan Ya Saya Kira Gini Banyak Cara Sebenarnya Gini Di pusat Itu Anggaran Banyak Di pusat Itu Anggaran Banyak Cuman Saya Tadi Saya Katakan Bahwa Kota Serang Saat Ini Belum Bisa Berinovasi Untuk Bisa Yang Namanya Mengambil Ya Program Program Jemput Bola Jemput Bola Belum Bisa Sampai Karena Mereka Terlalu Fokus Dengan APBD Bagaimana Mereka Mengelola APBD Dan Mereka Mendapatkan Sebuah Keuntungan Dari APBD Itu Sendiri Karena Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Kos Politik Itu Cukup Tinggi Besar Ya Artinya Siapapun Orangnya Saya Kira Saya Lihat Bahwa Mereka Juga Sama Mungkin Juga Saya Ada Di Posisi Mereka Juga Mungkin Bisa Sama Karena Apa Saya Tidak Menganggap Diri Saya Baik Saya Juga Sama Masih Rusak Masih Banyak Kekurangan Artinya Proses Proses Instan Dalam Pembangun Masih Banyak Bagaimana Kemudian Kalau Kita Berpikir Soal Daerah Maju Itu Bersih Orang Langsung Berpikir Tentang Surabaya Sampahnya Pengawan Sampahnya Keren Kalau Kota Serang Mungkin Dengan APBD Yang Seadanya Harus Meniru Itu Gini Kalau Bicara Surabaya Untuk Dibandingkan Dengan Kota Serang Masih Jauh Panggang Masih Jauh Panggang Tapi Kalau Kita Misalkan Meng-copy Paste Tentang Program Kebijakannya Gitu Kan Di Modifikasi Modifikasi Tapi Gak Usah Jauh Jauh Gak Usah Bicara Surabaya Kalau Pak Gubernur Itu Lebih Sadis Lagi Kita Ini Kota Serang Ini Masih Kalah Dengan Ibu Kota Papua Beneran Kita Lihat Tangsel Dari Sisi Kemajuan Yang Umur Baru Seumur Jatuh Lihat Rumah Sakit Ya Infrastruktur Strukturnya Dibangun Bukan Hanya Menggunakan APBD Begitu Mulusnya Bagusnya Bisa Dinikmati Oleh Semua Masyarakat Yang Ada Dalam Lingkungan Kota Tangerang Selatan Maupun Di Luar Kota Tangerang Selatan Mereka Mereka Dibangun Dengan Dengan Yang Namanya Bekerjasama Dengan Pihak Swasta Itu Dibangun Oleh Pihak Pengembang Investor Investor Maka Saya sarankan Kepada Pemerintah Kota Serang Pun Harus Mampu Yang Namanya Menggaet Investor Untuk Bisa Melakukan Pembangunan Di Kota Serang Ingat Kota Serang Ini Tidak Bukan Saat Ini Sudah Yang Namanya Menjadi Kota Urban Namanya Mengundang Para Investor Untuk Memberikan Yang Untuk Membangun Yang Namanya Tempat Tempat Yang Layak Nyaman Aman Ingat Kota Tangerang Selatan Itu Maju Dan Besar Itu Dari Usaha Property Dari Pengembang Itu Itu Bukan APBD Swasta Sinar Mas Lipo Grup Yang Membangun Kota Serang Saya Kira Sangat Tepat Bangun Kota Mandiri Percaya Kota Mandiri Kita Bangun Ada Dua Wilayah Wilayah Serang Utara Dan Serang Selatan Curug Wala Taka Sana Bisa Dikembangkan Masih Banyak Lahan Yang Belum Produktif Daerah Kasemen Yang Akan Menjadi Kawasan Industri Masih Banyak Tinggal Bangun Yang Namanya Jalan Intercheck Dari Serang Timur Atau Menjaga Serang Barat Menuju Kasemen Untuk Menjadi Penunjang Bagi Yang Namanya Kawasan Industri Bagus Itu Buat Visimisi Bagus Saya Semangat Artinya Membuka Ruang Pembangunan Yang Baru Tidak Blok Di Kota Serang Di Pusat Kota Lagi Di Daerah Itu Lagi Kota Serang Ini Walaupun Diberahi Gimana Pun Susah Percaya Atau Tidak Biayanya Costnya Anggarannya Akan Lebih Besar Pelebaran Jalan Misalkan Pembebasan Itu Mahal Banget Kabel Masih Samburawuk Ambur Adul Ada Tiang Di Tengah Jalan Segala Macem Saya Sarankan Untuk Saudara Membuat Yang Namanya Kota Mandiri Kota Mandiri Dimana Di Dalamnya Itu Salah Satunya Kompensasi Yang Harus Didapat Oleh Pemerintah Kota Serang Itu Tentang Pus Pemkot Pusat Pemerintahan Kota Serang Di Pinggir Tol Berapa Lantai 10 Lantai Di Dalam Perumahan Sejarah Seumur Hidup Yang Namanya Kota Serang Baru Ada Di Kota Serang Pusat Pemerintahan Kota Serang Di Dalam Perumahan Di Komplek Perumahan Itu Apa Biasanya Ngaco Ini Perlu Ada Inovasi Saya Berharap Saya Justru Saya Seneng Sama Ketua DPRD Ketua DPRD Itu Memiliki Inovasi Yang Bagus Beliau Itu Kalau Berdiskusi Dengan Saya Dia Sudah Bisa Menggambarkan Bahwa Kota Serang Nanti Saya Akan Buat Begini Pusat Pemerintahan Kota Serang Nanti Disini Itu Hebat Saya Akan Bekerjasama Dengan Yang Namanya Pihak Swasta Dengan Pihak Pengembang Ini Harusnya Dicontoh Itu Pemikiran Pemikiran Yang Dimiliki Oleh Ketua DPRD Kota Serang Bapak Haji Belir Rustani Itu Direalisasikan Kenapa Direalisasikan Kalau Aspirasi Bagus Biasanya Begini Program Bagus Bukan Kepentingannya Kepentingan Politik Pak Lagi-lagi Saya Bila Kalau Misalkan Direalisasikan Yang Bagus Nanti Namanya Sapa Artinya Tadi Saya Bila Semuanya Ini Bicaranya Konteks Kepentingan Jadi Saya Kira Perlu Ada Kesepahaman Harus Ada Satu Frekuensi Bahwa Tujuan Kita Bersama Dari Manapun Partai Anda Dari Manapun Yang Namanya Kepentingan Anda Gitu Kan Satu Kita Adalah Tujuannya Bersama-sama Membangun Kota Serang Dan Itu Realitasnya Gimana Realitasnya Gimana Jauh Panggap Beneran Saya Sedih Saya 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 Bila Apa Dewan Nggak Dianggap Bagaimana Bukan Nggak Dianggap Nggak Jadi Berharap Dengan Adanya Media Dengan Adanya Media Menjadi Ruang Untuk Kita Berbicara Karena Memang Kadang-kadang Begini Kita Ini Berbicara Di Lembaga Kita Nggak Begitu Mudah Ada Sulit Ada Mekanisme Ada Depoksi Depoksi Dan Sebagainya Nah Tapi Dengan Media Ini Saya Bebas Untuk Berbicara Berpendapat Saya Bisa Dilindungi Bebas Berpendapat Sebagai Dewan Dan Sebagai Warga Kota Serang Ya Tapi Kebanyakan Sebagai Warga Kota Serang Ya Itu Tadi Udah Paham Warga Kota Serang Oh Paham Karena Kita Kalau Bicara Di Sebagai Lembaga Ini Tidak 45 Anggota DPRD Ya Kan Nah Dari 45 Anggota DPRD Itu Misalkan Saya Tidak Setuju Satu Saya Kalah Oleh 44 Betul Ini Kolektif Kolegial Jadi Maka Saya Akan Gunakan Saya Back to Basic Kalau Misalkan Memang Saya Gambarkan Kalah Di Lembaga Saya Back to Basic Kembali Keasal Saya Sebagai Warga Sebagai Masyarakat Dengan Wadah Orma Saya Maka Statement Kemarin Pun Saya Dengan Wadah Orma Saya Sebagai Ketua Pemuda Itu Cara Om Untuk Memperjuangkan Nah Itu Belum Selesai Soal Sampah Sekarang Gonjang Ganjing Lagi Soal Ruslah Lahan Katanya Akan Ada Pusat Perbelanjaan Baru Diseberang Pusat Perbelanjaan Lama Tapi Lahannya Itu Tukar Guling Dengan Perusahaan Itu Saya Yang Pertanya Saya Tanya Oke Yang Di Ruslah Itu Mana Sama Mana Saya Diskusi Sama Teman Redaktur Disini Itu Dengan Daerah Yang Pjr Dengan Kemanisan Lahannya Luasnya Saja Udah Beda Itu Gimana Gini Menyoal Ruslah Ini Memang Begini Saya Secara Pribadi Saya Dari Saya Tidak 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 Ikut Serta Di Dalam Dan Saya Tidak Mau Menyetujui Persoalan Itu Karena Memang Satu Bukan Tepok Saya Juga Emang Ini Sepengatawan Dewan Ini Sepengatawan Dewan Kalau Yang Ini Jelas Harus Harus Persetujuan Harus Ada Persetujuan DPRD Baru Setelah Disetujui oleh Pihak DPRD Maka Tim Yang Dibentuk Untuk Untuk Menangani Menyoal Risla Ini Bisa Melanjutkan Persoalan Itu Nah Cuman Begini Yang Harus Kita Garis Bawahi Bahwa Menyoal Menyoal Risla Ini Kan Diatur Di Permendagri Boleh Dilakukan Risla Gak Salah Boleh Boleh Tapi Harus Juga Yang Namanya Melihat Yang Namanya Unsur Atau Aspek Yang Tiga Minimal Yang Harus Dipenuhi Itu Tadi Gitu Boleh Melakukan Risla Boleh Melakukan Tukar Guling Itu Apabila Memenuhi Tiga Aspek Pertama Adalah Aspek Teknis Kedua Adalah Aspek Yuridis Ketiga Adalah Aspek Ekonomis Nah Ini Sudah Belum Ini Sudah Enggak Tiga Aspek Ini Betul-betul Sudah Memenuhi Atau Tidak Kalau Saya Secara Pribadi Saya Melihat Bahwa Hasil Investigasi Saya Secara Pribadi Bahwa Ada Yang Tidak Aspek Ekonomis Maupun Aspek Yuridis Soal Yuridis Aspek Yuridis Itu Menyoal Tanah Ini Ini Broker Ini Bukan Pengembang Ini Bukan Pengembang Yang Mengajukan Permohonan Risla Ini Adalah Pihak Broker Kasarnya Broker Yang Mendapatkan Kuasa Dari Pihak Pengembang Pihak Pengembang Yang Sebenarnya PT Kawan Lama Ini Oh Jadi Ada Orang Ketiga Ada Orang Lain Jadi Pengembang Pengusahanya Bukan Yang Pengajuan Ris Lain Yang Mengajukan Promohon Ris Lain Oke Terus Tanah Tersebut Pada Saat Dulu Saya Berstatement Di Lingkungan DPRD Itu Belum Sah Dilakukan Jual beli Dari Pihak Pemilik Jangan 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 Pihak Pemilik Itu Belum Belum Jadi Ini Gini Saya Melihat Bahwa Ini Ada Yang Namanya Jual Beli Dulu Antara Pemohon Dengan Pemilik Tanah Yang Ada Di Curug Ya Kemanisan Di Kemanisan Gitu Nah Jadi Jual beli Dulu Dengar Saya Tahu Betul Harganya Saya Tahu Betul Harganya Tetapi Hasil Daripada Yang Namanya Apa Namanya Hasil Dari Tengar Guling Bukan Apa Namanya Pihak Survei Bukan Aversial Aversial Dari pihak Aversial Ini Tinggi Banget Justru Yang Diserang Timur Itu Rendah Ya Makanya Saya Agak Bingung Orang Kalau Bicara Daerah Situ Sudah Paham Ya Sudah Menghitung Artinya Walaupun Tidak Tebakannya Salah Masih Gak Murah Gitu Loh Loh Dibandingkan Dengan Lokasi Yang Lama Orang Melihat Dari Situ Sudah Jelas Nah Kemudian Kalau Kita Lihat Ekonomis Itu Bicara Masalah Yang Namanya Harga Ya Espek Ekonomis Di Kira Kira Sesuai Gak Sih Gitu Itu Kasar Kita Dengan Tanah Tersebut Disitu Berapa Harganya Di Serang Timur Berapa Harganya Jelas Ini Tidak Sesuai Dan Tidak Sebanding Tidak Sebanding Saya Tapi Ini Adalah Dari Sudut Pandang Saya Yang Bukan Tim Tim Apres Bukan Ini Kan Ada Lembaga Yang Memiliki Otoritas Untuk Yang Namanya Melakukan Kajian Mengukur Ya Tentang Harga Pasaran Disitu Segala Macem Atau Gini Om Mungkin Yang 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 Satu Langkah Dari Jalan Utama Selebihnya Mungkin Murah Banyak Ya Bisa Jadi Yang Pun Semua Ya Harganya Mungkin Sama Mungkin Ya Mungkin Ya Tapi Saya Kira Begini Saya Kira Begini Kita Kita Sih Gini Ini Kan Hanya Sebuah Pandangan Tapi Saya Kira Begini Aparat Pedagak Hukum Saya Punya Keyakinan BPK Mungkin Yang Memiliki Otoritas Untuk Melakukan Pemeriksaan Tentang Aset Daerah Ini Sendiri Yang Ditukar Saya Kira Saya Punya Keyakinan Optimis Bahwa Mereka Akan Punya Catatan Dan Agak Repot Ya Pokoknya Ya Saya Si Saya Si Jujur Saya Optimis Keyakinan Saya Nggak Salah Optimis Om Kayak Memeraih Medali Optimis Bahwa Ini Akan Menjadi Catatan Penting Karena Orang Kasat Mata Saya Tidak Tidak Kemudian Menjudutkan Proses Objektivitas Hukum Ya Orang Kalau Bicara Soal Harga Lahan Di Sekitar Pusat Kota Strategis Ya Mungkin Di Atas 5 Juta Misalnya Di Bawah 5 Juta Belum Lagi Dampaknya Ketika Disitu Ada Pusat Perbelanjaan Tambah Lagi Ada Itu Bayangkan Kredit Seperti Apa Kota Serah Tapi Om Tapi Om Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Yang Dari Keseruan Ini Menurut Om Aji Dari Gojang Ganjing Yang Terjadi Kota Serah Ini Sebetulnya Atta Apa Apa Akar Masalah Kepentingan Kepentingan Dan Kebutuhan Kebutuhan Siapa Ya Kebutuhan Golongan Pribadi Mungkin Saya Tahu Juga Tapi Pada Prinsipnya Karena Kalau Bicara Untuk Kepentingan Rakyat Tidak Ada Kepentingan Jadi Dimana Coba Cari Sebelah Antara pro dan kontra Pasti akan lebih banyak yang kontra Tentang kebijakan-kebijakan ini Taruhan Ayo kita Apa namanya Surpay manual Antara yang pro dan kontra Tentang kebijakan ini Pasti akan kebanyakannya yang kontra Daripada yang pro Karena Karena memang Ini Jujur Jujur aja Sulit untuk dirasakan Dampak baik itu Untuk masyarakat Kebijakan ini Baik sampah maupun soal ini ya Maupun soal rislah Maupun soal rislah Ya Saya kira Jujur Jujur ini saya Ini kan kebijakannya Kan hak Otoritasnya kan ada di KPA ya Sebagai kuasa pengguna Anggara Dalam hal ini kan adalah Wali kota Saya tidak Saya tidak menyalahkan Rekan-rekan DPRD Segala macam Karena dia tidak punya kewenangan Untuk memutuskan Kebijakannya ada di situ Tongkat komando Itu ada di situ Nah artinya Kalau misalkan DPRD ini Kan hanya pandangan-pandangan saja Oh pandangan Mempertimbangkan Begini-begini Rekomendasi muncul Ya kan Produk hukum Yang Yang dimiliki Atau yang dilakukan Oleh DPRD itu Kan sifatnya hanya rekomendasi Misalkan rekomendasi Bahwa Ini sudah sesuai Aturan Blablabla Oke Dipersilahkan untuk Menindaklanjuti Ya kan Silahkan Kalau memang itu benar Baik Lanjutkan Kalau misalkan tidak baik Dan tidak benar Jangan dilanjutkan Gitu Hanya sepatnya seperti itu Tapi kan Kalau ini kebijakan pimpinan Artinya pimpinan punya kewenangan Tertinggi dalam hal Mengeluarkan kebijakan Tapi kan dia Didukung oleh Apa namanya Infrastruktur Birokrat gitu ya Dan Kota Serang baru punya Sekda baru Apa iya gak punya masukan Gak kasih masukan apa Karena ini persoalan Substansi menurut saya Dalam hal kebijakan Kebijakan pemerintah daerah ya Karena berhadapan langsung Dengan masyarakat Pertama soal sampah Ya lalu Soal ruslah tan Ruslah lahan ya Dan itu persoalan yang menurut saya Menjadi Momok yang Bukan 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 ringan Begitu ya Nah apakah Dalam internal birokrat sendiri Apakah ini Tidak ada Apa Semacam Masukan Atau Apa Kajian Yang sebagai dewan Seperti apa Gini Gini Saya kira gini Sekda yang baru ini Saya kira Bagaimanapun Dia pernah Menjabat sebagai Bapenda Bapenda Artinya itu kan strategis banget Strategis banget Untuk yang namanya Mengimplementasikan RPJMD Dari Wali dan wakil Wali Kota Serang itu sendiri Mampu membuat slot program Untuk betul-betul Mana yang Tepat untuk Tepat sasaran Untuk masyarakat Dan sebagainya Dan sebagainya Ada di Bapenda Perencanaan daerah Itu cukup strategis ya Saya kira Saya kira kalau bicara Masupan Pasti banyak lah Untuk memberikan Masupan Infut Kepada Pimpinan Akan tetapi Lagi-lagi Saya bilang tadi Bahwa Ketika memang Pimpinan itu sendiri Memiliki sebuah prinsip Sendiri Gitu kan Yang mungkin Menurut dia lebih baik Ya bawahan juga Tidak bisa berbuat Apa-apa juga Betul Artinya Kita disini Yang kita cari Tapi bukan Pasaprudin Tapi kebijakannya Saya tidak Bicara personal Saya juga Sangat baik Saya sering Berdiskusi juga Pernah Collab kan di Youtube Ya Beliau orang yang baik Beliau baik Sopan Religi 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 Baik Sebenarnya Cuman hanya Memang kebijakan Kebijakan Yang selalu Jadi kontroversi Dan selalu Menjadi bahan Perdebatan Masyarakat Kenapa Pokok masalahnya Itu akar Masalahnya Satu Pak Saya kira Ini hanya Sekedar Masupan saja Dalam mengambil Sebuah kebijakan Bapak perlu Melakukan sebuah Kajian dulu Pandangan Meminta pandangan Pendapat Kepada Yang namanya Akademisi Misalkan Aktivis Ataupun Yang namanya Tokoh masyarakat Kepawakil Mungkin Kepawakil Itu paling penting Juga Kepawakil Dalam hal ini Harus selalu Dilibatkan Jangan dibiarkan Emang dibiarkan Kalau saya Lihat Seperti itu Namanya juga Wakil Kalau misalkan Dibutuhkan Baru Kalau enggak dibutuhkan Ya ngapain juga Seringnya Iya Karena Saya kira gini Sah-sah saja Kalau pasaprudinnya Mampu Melakukannya sendiri Mengunjungi Kunjungan ini Ya kan Rapat ini Karena pasaprudinnya Mampu Staminanya Fit Bagus Jadi sah-sah saja Ini butuh pasaprudin Ya maksudnya Masih bisa sendiri Masih bisa sendiri Belum butuh Pak wakil Jadi Kalau pak wakil Yang stand by Di kantor Ada di kantor Kadang-kadang Kadang-kadang Kita bukan bermaksud Apa-apa ya Pertama Kita bercanda Tapi intinya Kita mengkritisi Hal yang Menurut kita Tidak elok lah Kalau pemimpin Kemudian Apa namanya Dia kan Kalau pemimpin itu Kalau ke masyarakat Masyarakat Ayo buyum Ayo bersatu Nah kalau dia Yang enggak bersatu Gimana Itu Maksud saya Saya enggak bilang Harus jadi suri tauladah Suri tauladah Suli tauladah Itu maksud saya Ya om Ngomong itu Ya tapi Masyarakat Sudah bisa menilai Sudah bisa menilai Pada perisiknya Tidak perlu Saya paparkan Di sini Tapi masyarakat Sudah bisa menilai Sendiri Nah itu yang bahaya Sudah menilai Menyimpulkan bahaya Bahaya Makanya perlu Ada peran media Di sini Untuk bisa Yang namanya Mencerdaskan Anak bang Saya sudah pernah Awancara loh Pasar putrin Pasar badrinya Enggak ada masalah Enggak ada masalah Enggak ada masalah Enggak ada masalah Yang jadi masalah itu Kan hanya apa Hanya sudut pandang Dari kita aja Menganggap seolah-olah Ada masalah Tapi dalam dunia politik Memang begitu Ada drama ya Ada drama Dan butuh drama Dan butuh drama Kalau enggak gitu Enggak seru Penonton nanti kecewa kan Bablas semakin seru Baik Aduh Suara ini saya mules Perut saya Terlebih keren Om thank you nih om ya Sama-sama Saya sih berharap Enggak kapok Karena tujuan kita adalah Mengedukasi Mengasih masukkan Masyarakat Karena media punya Peran kontrol Peran kontrol Bisa Dengan dari narasumbernya Om aja kan paling tahu Soal kota sehat Di Dewan paling tahu Amin Tapi kan Pak Budi bilang Bagus ya Bagus Buktinya belum mau ke sini Belum Belum ya Pak Ketua Nanti sama saya Karena jujur Saya juga banyak ilmu Banyak Masupan dari Pak Ketua Menjadi anggota Dewan Karena beliau lebih pengalaman Banyak Dia banyak Oh iya Apalagi Tua Dewan Punya tanggung jawab Untuk mencerdaskan Masyarakatnya Yang om Aji aja Dicerdaskan kan Dan mudah-mudahan Beliau bisa menjadi Wali Kotler Saya doain Saya berdoa aja Belum selesai loh Pas Abudin Udah main doain yang lain Pas Abudin belum selesai Saya doain aja Boleh-boleh saja Kapan yang terserai ya Saya doain Pokoknya saya doain Semoga Pak Ketua Menjadi Kepala Daerah Pas Abudinnya Pas Abudinnya juga Pas Abudinnya juga Jadi-jadi tuh Gue dipacih-pacih terus Sama dia Baik Pemirsa Kapan Barun TV Perbincangan seru dan menarik Dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Serang Puji Hanto Saya manggilnya om Harusnya saya gak manggil om Karena dia sebetulnya Sumpir saya Waktu ini Saya ingin terus om Om yang nyupirin saya Waktu ini Saya akan Saya akan Jadi saya tahu Emang pernah susah Waktu jadi siupir Dia Dia gak rasa susah Mulu padahal Luar biasa Atraktif dari itu Oke Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh